Aku hari ini senang banget bisa bertanggung jawab, punya panggilan untuk klarifikasi. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sebanyak 26 selebriti dilaporkan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI ke Baris Krimpolri atas dugaan membuat konten promosi situs judi online. Ketua ALMI yang bernama Muhammad Zainul Arifin mengungkapkan bahwa konten promosi judi online oleh 26 artis itu dibuat rentang waktu pada tahun 2017 hingga 2023. Dan para publik figur tersebut menerima imbalan minimal 10 juta rupiah, namun ada juga yang mencapai 100 juta rupiah. Pihak ALMI pun menyarankan agar Baris Krim segera memanggil nama-nama tersebut. Dan satu di antaranya adalah aktris cantik Wulan Kuritno. Dan pada Kamis 14 September 2023 lalu, Wulan pun memenuhi panggilan polisi dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan promosi judi online. Dan setelah lebih dari 6 jam jalani pemeriksaan, Wulan pun memberi pernyataan singkat kepada awak media. Yang menyampaikan rasa syukurnya karena bisa memenuhi panggilan polisi dan juga berterima kasih telah diberikan ruang untuk klarifikasi atas kasus yang menyeret namanya. Baik, hari ini kita baru saja menyambangi para istimewa pespori, khususnya di cyber ya, terkait dengan dekoran tindak didana cyber para istimewa pespori, Terkait dengan laporan ataupun aduan berkenaan dengan video konten bermuatan judi yang dilakukan, diduga dilakukan oleh 26 orang artis publik figur yang mencoba membuat suatu konten terkait dengan promosi video judi online. Terakhir adalah ZG. 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 pindak pidana cyberbares krim Polri Brigjen Adivivit Bahtiar berencana akan memanggil publik figur lainnya yang diduga turut mempromosikan situs judi online tersebut. Namun sayangnya, ia tidak mengungkapkan siapa saja artis yang akan dipanggil pihak kepolisian. Sudah beberapa wilayah yang melakukan penindakan terhadap itu dan kita tidak akan berhenti. Kami sebagai pembina fungsi sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada wilayah. Apabila ditemukan lagi influencer tidak tegas. Karena kami beberapa kali sudah mengingatkan. Kemudian terakhir, kita juga menyampaikan kepada Tuan Barisim untuk segera memanggil tawan-tawan publik figur yang diduga membuat konten video pejudi online ini untuk dimintai kualifikasi agar dapat membuat suatu perang istiwa pidana. Kemudian kedua, jika ditemui unsur delik pidana maka kita mendorong dan mendukung Tuan-Tuan Barisimabeskori untuk tidak takut untuk menetapkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Karena ini bagian dari pelajaran buat kita semua khususnya publik figur agar lebih paham terkait dengan literasi digital. Karena bagaimanapun juga, mereka harus lebih mengetahui dari masyarakat biasa apa yang dimaksud dengan literasi digital, mana-mana yang boleh dan mana-mana yang tidak boleh. Maka memang penting untuk mendorong perkara ini supaya menjadi proses hukum dan barang tentu terakhir, kita juga mendorong kawan-kawan penyidik untuk mengedepankan azar setelah juga tidak bersalah. Nah, teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih telah menonton!